Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat N219 Nurtanio, pesawat ini, merupakan salah satu pesawat yang sepenuhnya dirancang dan dikembangkan oleh insinyur-insinyur Indonesia sendiri di dalam negeri. Pesawat N219 sudah resmi mengantongi Type Certificate Laik Terbang pada tahun 2020. Type Certificate tersebut, dikeluarkan oleh Otoritas Penerbangan Indonesia, yaitu Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atau DKPPU. Dengan keluarnya Type Certificate tersebut, hal itu menandakan, pesawat N219 sudah bisa diproduksi masal, dan nantinya bisa dipasarkan ke maskapai maupun lembaga-lembaga yang berminat pada pesawat N219. Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang dikabarkan telah menandatangani kontrak pembelian pesawat N219. Namun hingga saat ini, belum tercium adanya tanda-tanda, akan dilakukannya pengiriman perdana pesawat N219 ke perusahaan yang telah memesan pesawat N219. Apabila kita melihat dari sejarah awal perencanaan produksi pesawat N219, sebetulnya ada satu hal yang sangat disayangkan, yaitu, tahap-tahap proyek pengembangan pesawat N219 seringkali meleset dari target rencana waktu yang telah ditentukan. Dalam rencana awal, seharusnya pesawat N219 sudah bisa mengantongi Type Certificate pada tahun 2016 lalu, dan kita ketahui bersama, target itu baru tercapai 6 tahun kemudian, atau disebutkan di awal, N219 resmi mengantongi Type Certificate yang terrealisasi di tahun 2020. Ada beberapa hal yang dikabarkan menjadi penyebab keterlambatan tahap proyek pengembangan N219. Salah satu kabar yang sering terdengar adalah karena keterbatasan pendanaan, tak terkecuali pada tahap produksi masal N219 saat ini, dikabarkan, keterbatasan pendanaan tahap produksi, menjadi alasan kuat pesawat N219 belum bisa dikirimkan secara perdana. Kita abaikan beberapa hal yang disebutkan tadi, dalam berita terbaru. Dikabarkan, PT Dirgantara Indonesia selaku produsen pesawat N219, saat ini mulai melebarkan sayap dengan memasarkan dan mengenalkan pesawat N219 ke pasar luar negeri. Pada tanggal 23 Mei tahun 2023 lalu, PT Dirgantara Indonesia dan salah satu perusahaan penerbangan asal Malaysia, yaitu Airot SDNBHD, dikabarkan telah menekan MOU atau Memorandum of Understanding untuk kerjasama industri pertahanan dan pesawat terbang antara kedua negara. PT Dirgantara Indonesia diwakili oleh Direktur Utama yaitu Gita Amperiawan, sedangkan Airot diwakili oleh Marsda Dato Ismail bin Ibrahim selaku Airot CEO, dan disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Penanda tanganan MOU tersebut, dilaksanakan pada acara Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2023, yang diadakan di Langkawi, Malaysia. Salah satu poin penting MOU antara PT DI dan Airot tersebut adalah, Airot bekerjasama dengan PT DI, untuk kedepannya bisa memasarkan dan menjualkan pesawat N-219, serta kerjasama pengembangan MRO untuk pesawat N-219 di negara Malaysia. Selain dengan Airot, dalam kesempatan yang sama, PT Dirgantara Indonesia juga melakukan penanda tanganan MOU dengan perusahaan SMA Aerospace dalam bidang aerostruktur, dan dengan perusahaan sekitalis PT Dirgantara Indonesia menanda tangani MOU untuk integrasi mission system pesawat CN-235. Tentu, kerjasama tersebut, khususnya untuk kerjasama pemasaran pesawat N-219, akan menjadi jalan awal bagi pesawat buatan Indonesia ini bisa dipasarkan di kawasan Asia Tenggara dan bahkan ke seluruh dunia. Dan kita harapkan, kedepannya PT Dirgantara Indonesia bisa lebih gencar lagi dalam pemasaran maupun dalam mempercepat tahap produksi masal pesawat N-219. Dalam proyeksi awal, kemungkinan besar apabila N-219 sudah berhasil di produksi masal, pesawat N-219 akan menggantikan pesawat NC-212 di lini produksi milik PT Dirgantara Indonesia. Hal tersebut, bukan tidak lain, karena pesawat NC-212 sudah hampir selama 50 tahun telah diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.